How is the thought process behind that? Like that you feel like, okay I wanna cover myself, how long are you wearing it already? Jadi gak sekaligus, gak yang kemudian, oh ya aku mau rubah hidupku and then like the first man, the second man langsung kayak begini kan gak juga, it's a journey ya. Jadi mengerti bahwa covering myself is not only covering aja gitu, yang jadi harapan bukan lagi pandangannya manusia tapi Allah gimana memandang aku. So that's the first day, sebagai seorang muslim justru inilah freedomnya. Hari pertama bercadar, setelah bercadar dan has to go somewhere, nanya sama orang juga gak dilayanin. What? Hai ini gue Daniel tetangga kamu, yuk kita mulai. TpG yuk kita ngomongin cadar ya TpG. Ya, ya. Ya, ya. Very good, very good, let's talk about it. Ya. How long are you wearing it already? 2017? Ya. So it's before you wear it. Ya, ya. Long before with him. And so what was the reason from not wearing it to wearing it? From an entertainer. Ya, ya, ya. Actually were the stages where you felt like, ya just explain it to me as an outsider. Ya, very intriguing ya. How is the thought process behind that, like that you feel like, okay I wanna cover myself. Ya. But then you feel like, oh actually I wanna cover myself even more, and then maybe even more. Why? Ya, ya, ya. Soalnya gak mungkin mendapatkan jawaban itu tentang siapa saya, kenapa saya ada di dunia ini, without I get in touch again into Quran. Karena buat kita Muslim, panduannya gak ada yang lain kan Dan. Cuman Quran dan Sunnah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Hanya itu kan. Ya. Ya. I felt that gak mungkin I can find the answer, kan. Ya. Spiritually, without I engage again with Quran, with hadith, ya. Ya. And then implement the Sunnah, I mean what Prophet doing, the tradition of Prophet. And the wife and the family, kan gak mungkin kan. Betul. Gak mungkin I have an engagement of that. So, the story of my hijrah, we call it hijrah, ya. Being, get back to the Islamic value. My journey is, brought me really engaged with Quran. Ya. Really engaged with the learning of Quran, the hadith again. So, from that period, dari perjalanan itu, I do, I gain, Alhamdulillah, this is by Allah, I gain knowledge of course. I understand who am I and the creator of my creator. I understand what my creator wants from me. And because I try my best, berusaha banget untuk jaga connection itu dengan terus belajar lagi. It makes me really wants to fulfill, apa ya, memenuhi hakikat diri ini, Daniel. You know, because I understand that I'm just a creation. So, I have to fulfill yang Allah mau from myself. So, one of what my Allah wants from me is, aku dilindungi gitu. Tuhanku ingin melindungiku. Allah wants to make me safe in this world. Dan caranya adalah Allah meminta diriku untuk covering myself. Karena Allah menjamin bahwa hal ini untukku dengan keyakinanku kepadanya, ini menyelamatkan gitu. Jadi, dengan knowledge yang terus Alhamdulillah Allah berikan. So, I have to implement it of course. Jadi gak sekaligus Daniel, gak yang kemudian, oh ya aku mau rubah hidupku. And then like the first month, the second month, langsung kayak begini kan gak juga. It's a journey ya. Dan dari situlah justru I understand bahwa, ya betul deh apa yang disampaikan my prophet ya. Muhammad SAW, peace and blessings be upon him. Benar bahwa tola bulimif belajar terus tentang agama ini tuh jadi suatu kewajiban. Karena itulah jalannya to gain the strength to implement it. Dan waktu mengimplementasikannya, we don't have any burden, we don't have any heart feeling. Because what I'm expecting, it's no longer what people see about me. But what I expecting, yang jadi harapan bukan lagi pandangannya manusia. Tapi Allah gimana memandang aku. So, that's the first stage. Jadi proses belajar yang membuat hati ini menjadi lapang melakukan apa yang Allah inginkan atas diriku gitu ya. Jadi pertamanya covering. Dan kan kita belajar terus kan. Ternyata ketika belajar lagi, jadi mengerti bahwa covering myself, it's not only covering aja gitu. Tapi ada caranya, it's sama kan kayak when we wanna cook something. It's not just campur-campur-campur jadi. It's not like that of course. There is a way to do that. Gak mix it and oh iya jadi makanannya. No, there is a way to do that. Dicampur iya, tapi caranya bagaimana kan gitu. Jadi ternyata, oh covering myself, ada caranya. Yang my Allah tell me to do gitu. Yang benernya tuh begini. Dan itu tentu dijelaskan lebih detailnya lewat hadis-hadis kan begitu ya. Jadi kemudian dengan terus belajar maka, oh iya I have to covering myself dengan cara aku musti pake baju yang longgar. So that nobody can see like the shape. The shape. Gitu kan. Terus oh iya, apa veilnya musti panjang. Jadi covering juga all the body. Itu kan by process because I learn again about this Dean gitu ya. Oh iya semakin sederhana misalnya, semakin baik ya. Being modest is really good, something like that. Dan terus belajar and then I understand that Allah maunya aku bener-bener selamat gitu. Jadi dalam Islam sebetulnya menutup wajah, it's not compulsory. But if you are in a situation that you felt that quote-unquote ya, your face, your appearance, can bring you a risk. Like unwanted attention. Yes unwanted attention, more attraction to others. And then you don't feel good about that. Of course, how, how, gimana kita bisa ngerasa nyaman ketika maaf misalnya semua orang ngeliatin gitu ya. Ketika kita ada di satu tempat sebagai perempuan terus semua orang kayak ada atensinya. I mean ya kenyamanan itu kan pasti berkurang ya. Sehingga actually in Islam, dalam Islam ini bukan kewajiban. Right. Tapi dia menjadi suatu keutamaan ketika sebagai perempuan kita merasa bahwa hal itu kita perlukan gitu. Sehingga ada tuntunannya, how to do it gitu. So you can cover your face and then dengan kita belajar I understand too gitu. The more you want to protect yourself, maka bisa. Sometimes I use, I cover my face with, apa, apa, cadar yang memang betul-betul menutup. It's just my eyes in a situation. Kalau hari ini. Kacau mata hitam dulu deh. Kalau hari ini kan mau ketemu Daniel, Viola. I mean this is just like relax gitu ya. Tapi when it's not something that as relax as this. So I prefer like to really cover. So I feel alhamdulillah I feel like my Allah is protecting me. Right. Of course my husband is protecting me. But my husband protecting me because my Allah asked him to do that. And my Allah also want to protecting me. Allah mau lindungi aku. Jadi aku kerjakan apa yang Allah suruh. Jadi cara-cara memandang yang lainnya gini loh. Ini suatu kesan. Ingat gak kita kalau wanita? You follow me? Wanita seorang model jalan ya. Seorang artis jalan. Kemana mata manusia tertuju then? Ke dia kan. Hey ada Daniel, ada Daniel. Bener gak? Daniel gitu gak? Kalau jalan kemana? Iya lah. Itu menimbulkan ketidaknyamanan. I reach that point. That's what he mean. I understand it for your specific situation then. Ya gak nyaman. Ya. Ya kita pengen kemana mengurusin misalnya. Di video-videoin orang. Ya kan? Oh ada Teteh Khadijah, Peggy gitu kan? Ya ya. Ini kan gak nyaman. Dan yang kita saksikan adalah dalam dunia glamour ini. Seluruh ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap orang melihat ya. They undress you. Hmm. Ya. They look at you. They look at you. Three, four forms. That's the character kan? Of the industry. Ya kan itu rhythmnya demikian. That's how it is. That's the nature of the beast. Hmm. Nah. Ketika semakin tertutup komennya semakin kurang. Hmm. The steering become less. Hmm. Oke. Tapi kecantikan wanita itu terpusat di wajahnya kan. Hmm. Wanita. Women. The most beautiful is on the face. Hmm. So sekarang ketika orang masih bisa mengedit video. Merekam. Right. Ya. Dan tentunya terkadang kita lihat begini. Wanita-wanita diantara industri itu merasa. Ini kok yang dilihat cuma fisiknya aja. Ya. Orang tidak lagi berbicara tentang substansinya. Right. Karakter, intellectuality. Bukan lagi bicara. Gimana kabarnya. Gimana anak-anakmu. Enggak orang lihat. Oh iya. Kamu gemukannya. Ya. Setiap hari. Kan gitu ya. Dan, dan, dan standar yang digunakan adalah. Bahasa kita physical beauty. Kan gitu ya. Hmm. Ini, ini masalah. Sedangkan di dalam cadar. Ya. Now it's the reverse. Hmm. Free. Gitu kan. Menjadi bebas. Kenapa bebas? Karena tidak lagi ada judgment kesitu. Hmm. Tidak ada lagi yang bisa melihat ukuran badan seorang wanita itu. Hmm. Tidak lagi ketahuan. Bagaimana pinggangnya. Bagaimana betisnya. Bagaimana tangan dan seluruh. Bagaimana style rambutnya. Colurnya kan. Sekarang wanita tersebut. Dalam hal ini. Ah Khadija. Dia yang bilang. Sekarang when you talk to me. Talk to me about substance. Hmm. Ya. Ya. Gak lagi tentang maafisikal. Beauty. Hmm. Gitu kan. This beauty. Sekarang terjaga. Hanya buat suamiku. Hmm. How beautiful. Ya. Ya kan. Betul. Dan kedua. Sekarang. Ya. Di balik cadar itu. Seorang wanita bisa melihat dunia. Dimana dunia terbatas melihat dirinya. Hmm. Dapat ya. Ya. You say that again. Actually what he trying to say. This is. A freedom. So it's the opposite of the. Ya. Dari sisinya. Ya. Ya. Dalam. Sebagai seorang. Muslim. Justru inilah freedomnya. This is the freedom. Can you put one on sometimes? I would like to go out with you without people taking pictures. Ya. You see. Tapi. 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 You understand that kan. Ya. I know you get that a lot. People stay. People look. People take pictures right? And people take pictures without asking. Ya. Ya. Gak nyaman toh. Nah kalo misalnya di New Zealand. Tetep pake gak cadar. Ya. Walaupun cuman domba yang liat. Oh ya. Karena kan gini ya Daniel Viola. Dengan penjelasan yang juga sifatnya lebih daily. Yang Syekh sampaikan. Bagi. For me. For myself. Kan sebenarnya. This is not only about the daily thing. Which. I feel a freedom. Karena. I can see. Everything around me. But they cannot see me. Gitu ya. And then. Because. Aku sudah menggunakan ini. Sehingga. I expect that people. Bukan judge me again. By fisik. Tapi. They really. Wants to talk. Know the. Our value. Yeah. The character. And everything. Um. Tapi. More than that. Kan. However. Ini. What I give. For my Allah. And this is like. My. Apa ya. Ketaatan ya. Obedience. My obedience. To America. To my. To our maker. So. I feel that. Allah. Suruh aku. Begini. 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 Ah. Aku bisa ya. Melakukannya. So. That's what we call happiness. Yeah. Your joy. In the obedience. Ya. Karena. Ya. That's what. Riza. Sheh Riza said that. Kalau dengan manusia. Even though. Kita suami istri gitu ya. We expect. My husband. Begini. Begini. Tapi mungkin jam itu. Dia lagi gak gitu. Gitu moodnya kan. Ada. Perubahan perubahan. Jadi. Ekspektasi kita kepada manusia itu. Kan juga akan selalu terikut. Dalam situasi dan kondisinya. Tapi with our maker. Kan enggak. Ya. In Allah. In Islam. Allah bilang. Allah akan selalu ada. Untuk. Kita gitu ya. No matter. Kita lagi bikin salah. Kita lagi baik. Kita lagi. Astagfirullah. Membuat dosa. Kita sedang lupa. Tapi Allah is always there gitu. Ya. It feels like. Really. Bring me peaceful. When I know that. Aku bisa. Ya kan. Gak semuanya bisa kan Daniel. Ya. Tapi. Momen pertama. Ketika naruh cadar. Momen pertama banget. Hari pertama banget. Ketika Pak. Taruh cadar. Maksudnya. Maksudnya. Ada switchnya yang kerasa banget. Oke. Dan sempet bikin kayak waktu itu. Jadi gini ya gitu. Karena kan. Waktu udah tutup aurat ya. Waktu sudah. Hijab. Hijab ya. Ya Alhamdulillah udah rapi lah ya. Dengan baju yang longgar dan segala macem. Tapi kan mukanya tetap keliatan. Betul. Jadi. However. Ini kan cerita pribadi ya. Ya. Karena setiap orang pasti beda-beda. Ya. Ini cerita pribadi aku gitu. However. Kan in the past ya. People knows me ya. With that popularity and so on. Jadi. Udah berhijab. Udah tertutup. Udah rapet juga. I go here and there. Udah. Aktif dalam dakwah. Dan semuanya. Orang kan tetap bisa. Pandang bisa lihat. Bisa mengenali. Iya. Ada yang ngeh ya. Walaupun cuman mata aja. Sebelum. Sebelum pake cadar. Den kan menanyakan hari pertama. Prosesnya ya waktu hari pertama pake cadar. Jadi gini. Ceritanya yang. Yang. Kerasa banget bedanya. Selama. Berbakti untuk jalan dakwah ini. Of course. I go here and there gitu ya. Kemana-mana. Jadi sering traveling. Ada di bandara dan segala macem. Waktu masih betul-betul tertutup auratnya. Tapi tanpa cadar. Ya. Of course. Masih dikenali kan. Jadi. Masih ada yang. Ya foto. Ya ini ya itu. Ngajak ngobrol dan seterusnya. That's good. Alhamdulillah itu semua baik gitu. Tapi sometimes kan ada yang. Agak berlebihan. Jadi kita. Agak musti. Ya Daniel. Paham lah ya. Soal itu. Hari pertama. Bercadar. Setelah bercadar dan. Has to go somewhere. Nanya sama orang. Juga gak dilayanin. Ya I ask something gitu ya. Misalnya kayak. Pak maaf. Mau tanya. Ini gerbangnya. Atau gate nya sebelah mana gitu ya. Tunggu, tunggu. Oh ya. Dia gak jawab gue ya gitu. Karena. Udah bukan Peggy Malati Sukma lagi gitu. Karena kan tertutup kan. Semuanya kan. Memang. Pada momentum yang begitu dan. Waki itu sempet gitu ya. Ada perasaan bahwa. Oh gini ya. Ternyata. Tapi. Membawa kepada sebuah hikmah gitu. Bahwa ternyata. This life is not about popularity. Hmm. Hidup ini bukan tentang popularitas. Tapi hidup ini tentang bagaimana. Pertama interaksi kita dengan Allah. Kalau dalam Islam. Hablu min Allah gitu ya. Dan interaksi kita dengan manusia. Jadi ketika orang gak peduli. Kita menanyakan sesuatu. Dengan sungguh-sungguh gitu. Karena ketidaktahuan kita. Ini gate nya sebelah mana. Lewatnya mana. Misalnya gitu ya. Terus orang acuh gitu ya. Orang kayak gak peduli. Ngejawabnya juga nanti-nanti. Atau cuek-cuek. Merasakan gitu bahwa. Gak enak ya. Digituin sama orang. Dan kita belajar bahwa. Jangan begitu gitu. Sama orang. Kan gitu ya. Walaupun di sisi lain. Aku merasa. Aduh. Kalau lo tau. Di balik sadar ini gue. Gitu ya. Astagfirullah. May Allah forgive me gitu. Tapi proses ini betul-betul proses belajar. Dan sampai akhirnya Alhamdulillah. Proses bercadar ini. Membuat. Aku belajar lagi. Hikmah besar dalam hidup ini. Bahwa. It's not about popularity. It's about your character. Waktu orang gak peduli sama kamu. How you can have a big heart of that. Dan ketika orang begitu sama kamu. Bagaimana kamu bisa tetap. Baik-baik tanya lagi sama orang gitu ya. Because you realize that you want to cover yourself. Cover your face for Allah. So don't get mess with people. When they don't know you. Atau dia gak mau liat kamu. Atau bahkan. They feel weird gitu ya. To see us. Ya. Jadi belajar banyak banget gitu. Gitu. Teh. Stereotipnya apa sih? Stereotip. Kalau misalnya. Mungkin di kalangan muslim. Ya. Ada yang mungkin nganggep. Wah ini udah. Lebih suci dari gue nih. Gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di kalangan sekuler gitu. Maksudnya dimana orang. Orang yang mungkin gak. Gak mendalami Islam sebegitunya. Atau bahkan mungkin non muslim gitu. Stereotipnya apa? Ketika. Ketika. Lagi jalan di mall. Dan abis itu ya orang langsung. Wow. You know. Ya ya ya. Mungkin stereotipnya mungkin. Ada yang menganggap. Ekstrim gitu ya. Radikal. Radikal. Gitu ya. Karena kan seperti Teteh bilang tadi ya. Ya. Kalau lagi. Karena sekarang udah ada suami kan. Jadi. Ya bagi seorang muslimah. Ketika dia memiliki suami. Maka dalam Islam kami diajarkan. Urutan ketaatan itu. Menjadi. Berubah yang tadinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Kemudian orang tua. Tapi sekarang. Suami dulu. Baru orang tua. Hmm. Tapi dalam Islam juga. Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kita. La ta'ata li mahlukin fi maksyiatil halik. Tidak ada ta'atmu. Pada manusia. Yang membolehkanmu. Bermaksiat. Kepada Allah gitu. Hmm. Jadi even with our husband. Gitu ya. Tak. Kita diwajibkan ta'at. Mengikuti ya. So we obey our husband. Tapi. To obey Allah gitu. Betul. Nah sehingga. Dengan ketertutupan ini. Teteh juga selalu meminta Reza untuk. Sheikh Reza untuk. Ridha gitu. Untuk. Untuk mengizinkan ini. Ah. Merasakan juga bahwa ini bagian dari ibadah kita. Kepada Allah. Sehingga. Pandangan orang-orang. Stereotype apapun. Ketika melihat yang dianggap ekstrim gitu ya. Ya. Radikal gitu kan ya. Betul. Apalagi yang tadi Teteh bilang sama Daniel ya. Bahwa dalam keseharian. Kalau ini. Sekali lagi. Kalau ini rileks kan. Ketemu Daniel. Ketemu Viola. Rileks gitu. Tapi. Untuk keadaan-keadaan. Khususnya keseharian. Apalagi seperti di New Zealand. Apalagi ketika di wilayah-wilayah. Yang misalkan kita minoritas. Ya akan lebih nyaman. Kalau betul-betul. Yang simple gitu ya. Just kayak. Misalkan pakai hitam. Atau pakai brown aja. Itu pun boleh. Pasti akan ngelihat juga. Wah ini radikal nih. Gitu kan. Stereotype itu selalu ada. Iya. Tapi gini ya. Tapi gini. Kalau kita bicara itu. Kita mesti bicara dua sisi. Gitu ya. Mungkin sebagian juga. Ngelihat gue jalan. Dengan janggut yang panjang begini. Juga manggap sama. Moana bro. Jadi kayak New Zealand. Ya oke. Tapi enggak. Tapi paham kan. Aquaman. Bisa lah ya. Semua. Kita kan masih bisa gitu. Gitu. Cuman bedanya. Kalau gue kan dikenal di New Zealand. Bahwa gue imam masjid. You know. You know. I lead the community. Gitu kan ya. Jadi orang juga tau gitu loh. Nah. Inilah bahwa dasar dari seluruh kehidupan. Itu adalah karakter kan. Right. Jadi ketika orang kenal. Wah ini. Ini Akadija nih. Amaliza nih jalannya. Gitu ya. Bisa jalan bareng gitu. Hei gimana. Ya gitu ya. Gitu ya. Jadi ada. Ada. Maka katakan gini. Tak kenal maka tak sayang. Not knowing. So you don't love. So to know is to love. In English. Jadi once people get to know you. Seorang kenal kita. Siapa sih wanita dibalik cadar ini. Who is this woman behind the veil. So. And New Zealand is actually quite a friendly place. Gitu ya. By and large. Secara keseluruhan. Ya. Kalau ada satu dua yang kurang. Itu. Normal. Di Indonesia juga begitu. Ya. Seperti yang lain. Ya. Jadi kita gak pernah. Ada isu-isu yang. Yang apa. Yang pantas di diskusikan. Oke. Balik lagi ke soal stereotype tadi sih. Dan cara meresponnya. Memang hanya. Ya itu. That's what I learn gitu. Balik lagi bahwa. Ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Belajar lagi Islam ya. Make me understand. Bahwa. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan. Hubungan dengan. Bikin baik. Selalu baik. Jadi. Ketika ada stereotype yang muncul. Dari. My performance. Ternyata I learn. Bahwa. Hubungan dengan manusia. Sesuai dengan. Apa yang Islam ajarkan. Itu menjadi. Fondasi penting gitu. Dalam kehidupan ini. Bagaimanapun stereotype orang. Stereotype yang muncul. Ketika memandang. My performance. Gak boleh membuat aku. Menjadi. Kecil hati. Marah. Emosi. Tidak suka. Gitu kan ya. Tapi justru. I realize that. First of all. I do this for. Allah. The second. Inilah my training. This is my training. To keep. Build. Myself. In relation. With other human. Gitu. Justru dengan. Tetap. Menjaga. Karakteristik. Ya. Being nice. Being easy. Relax aja. Kayak begini. Ya. Insya Allah. I believe. People will understand. Gitu. Bahwa inilah. Apa. Pilihanku. Ya. Kepada Tuhanku. And then I'm just a normal human being. Gitu. Relax aja. Ya biasanya. Esnya akan cair dalam 5 menit. Ya. The ice will melt in 5 menit. But you are aware of that though. That's true. Kayak kalian tau kalo misalnya. Oh ya. Right. Kalo kalian yang harus lebih. Oh ya. Mencairkan esnya dulu. Daripada orang yang kayak. Gue harus ngapain nih. Absolutly. Hands on heart. Absolutly. Ya. Karena di foto aja. Kalian kalo misalnya cuman di foto aja. Orang ngeliat kayak di foto. Oh ya. Itu. Itu. Itu bener banget. Yang Daniel bilang. Itu bener banget. Dan kita juga harus. Ya gimana ya. Itu kan 2 sisi ya Den. Kami pun harus. Terus belajar. Wah ketika kita ngeliat ada orang. Yang mungkin agak takut ya. Ya. Biasanya takut. Takut tuh gini. Wah. Ini ada apa nih. Gitu ya. Atau entah. Gue deket-deket. Diceramain terus nih. Gitu kan ya. Ya ya. Oh mereka pikir. Oh. Jika kita berhubung dengan mereka. Kita berhubung dengan saya. Ya. 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 Jadi. Itu juga menjadi suatu. Training lagi. Agar kita bisa tetap lebih asik. Hmm. Ya. 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 Kita gak mesti. Merasa gak enak. Kan aneh kita datang. Kalau kita orang. Ini udah setengah jam. Dia gak ngomong apa-apaan. Kita gak ngomong apa-apaan. Itu berarti yang salah kaminya. Wow. Iya kan. Kami harus bisa datang mengatakan gini. Pagi pak. Bapak gimana kabarnya pak. Saya pengen yang ini nih pak. Oh iya. Ternyata orangnya. Setelah dia bicara. Setelah dia ngomong. Oh iya. Ini cuman orang. Yang memilih suatu gaya berbosana. Yang mana. Itu pilihan pribadi gitu ya. Sesuai dengan yang kita yakini. Atau yang mereka yakini. Dalam pandangan mereka. Maka gue biasa aja. Fair ya. Ya. Gitu ya. Sebagaimana kalau kita hari ini pun kita bicara. Setelah kita. Setelah kita mengenal. Mengenal. Satu sama lain. Ternyata. Setiap manusia itu. Punya rasa yang sama. Jadi gini. Jadi gini. Yang. Oke. Apa yang kompulsif. Itu hijab. Uhuh. Jadi. Seorang wanita dalam Islam itu. Ketika dia keluar. Agar tidak menampilkan kecantikannya. Uhuh. Ini sangat berbeda. Mungkin ini. Ini mungkin aneh ya. Atau mungkin ini sangat menarik ya. Karena kebanyakan wanita. You follow me so far? Ya. Kebanyakan wanita. 99% daripada wanita. Ketika keluar. Ingin menunjukkan kecantikannya. Uhuh. Ya. Ya. Masih. Sedangkan Islam kebalikannya. Uhuh. To preserve that beauty. To protect that beauty. To not show that beauty. Ya. Untuk menghalangi. Menutupi kecantikan itu. Sehingga dia hanya. Bisa dilihat. Oleh yang memiliki saja. Kesetaraan itu. Bukan artinya. Juga semuanya sama. Persis. Nyiptakan manusia. Itu kan bukan kayak nyiptakan. Pisang macam-macam. Tapi nyiptakan manusia. Itu hanya. Mereka dan wanita kan. Itu. Dari penciptaan ini aja. Kita udah tau kan. Ada perbedaannya. Kesetaraan itu adalah. Kita berada dalam. Fungsi kita masing-masing. Sesuai sebagaimana Allah. Yang kita yakini sebagai pencipta kita. Mengadakan diri ini. That's good. Isu. You know. In a straight perspective. Is someone that really needs to be. Ensured. Not to be. Scratched. Nothing should harm her. You put your life in front of her life. Meaning you defend her. Tooth and nail. Studio. I love you. came to her. Custodoyles He got nothing goodbye. Oops. It's good. Then sing. There's fast YOU.